Untuk mengurangi volume sampah, pemerintah kota Tangerang membuat tempat pengelolaan sampah terpadu di setiap kelurahan. Berga perumahan Benua, kecamatan Kerawaci misalnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk. Selain bebas sampah, kampung pun menjadi bersih dan asri. Beginilah suasana di perumahan Benua, kecamatan Kerawaci, kota Tangerang, yang terlihat bersih dan asri. Tanpa canggung, ibu-ibu di perumahan ini setiap harinya mendatangi rumah-rumah warga untuk mengambil sampah. Setelah sampah diambil, sampah pun langsung dibawa ke tempat pengumpulan untuk disortir. Ibu-ibu di perumahan Benua juga mengelola bank sampah. Sampah seperti botol, plastik, dan kardus dipisah dan kemudian dijual. Pengurus tempat pembuangan sampah terpadu di perumahan Benua mengatakan sampah organik digiling untuk dijadikan pupuk. Sementara sampah yang tak dapat diurai dikumpulkan dan dijual ke pengepul barang bekas. Organik, anorganik, dan yang satu lagi adalah residu murni. Nah, untuk organik ini langsung kita giling menjadi pupuk basah. Setelah itu kita karungin dan dipermentasi kurang lebih satu setengah sampai dua bulan. Saat ini kota Tangerang dijadikan pilot proyek pengelolaan sampah terpadu bagi daerah lainnya. Awalnya kota Tangerang juga mengalami kendala seperti DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya TPST di perumahan tersebut dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPS Rawakujing, kota Tangerang. Dari Tangerang, Aymarani, MNC Media, memberitakan.